Ya, pemirsa Rai Gelar Terbaik 1 pada program Kampung Peduli Inflasi RT26 Kelurahan Simpang 3 Sipin Kota Jambi menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat. Melalui penghargaan ini diharapkan dapat memicu semangat untuk menjalankan program dan meningkatkan kesadaran akan kebudulian terhadap inflasi. Menjadi Kampung Terbaik 1 dalam program Kampung Peduli Inflasi TPID Kota Jambi menjadi kebanggaan sekaligus prestasi tersendiri bagi warga RT26 Kelurahan Simpang 3 Sipin Kecamatan Kota Paru, Kota Jambi. Penghargaan terbaik 1 diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi dan Deputi Kepala Pang Indonesia kepada Ketua RT26 pada 20 Agustus lalu. Rutin menggelar kegiatan gotong royong dan menyiapkan lahan khusus untuk menanam komoditi capai menjadi salah satu wujud yang dilakukan warga RT26 Kelurahan Simpang 3 Sipin dalam keikut sertaan pada program Kampung Peduli Inflasi. Dikatakan Ketua Kampung Peduli Inflasi RT26 bahwa RT26 sudah terkoordinasi hampir kurang lebih satu tahun dengan menjaga kebersihan, menciptakan keamanan, dan memperbaiki lingkungan yang rusak menjadi program yang rutin dilaksanakan. Alhamdulillah, dari kita sebelum mengatakan, ada kegiatan Kampung Peduli Inflasi itu juga adalah penghadapan Kampung Bantar dan kami mulai gotong royong itu mulai dalam Februari tahun 2023 dan kami sekarang Alhamdulillah untuk menghubungkan tantang masyarakat nominasi dan sekarang kita sudah ditantang Langsung dulu Bapak Ibu, silahkan terima kasih. Selamat ya. Selamat menunggu diundi. Selamat menunggu. Selamat menunggu. Lebih semangat lagi. Yang paling mudah ada. Lebih baik lagi. Selanjut, Mas Eno menyampaikan bahwa saat ini RT26 baru memfokuskan penanaman komoditi capai pada lahan khusus yang sudah disediakan. Kedepan, dalam pengembangan juga akan terfokus penanaman pada setiap rumah warga. Kebanggaan tersendiri juga dirasakan oleh Ketua RT26. Arman mengharapkan program ini tidak berhenti di sini dan dapat memicu warganya untuk tetap melanjutkan program dan mengelola lahan yang telah tersedia. Program Kampung Peduli Inflasi merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan Pemkop Jambi melalui program Kampung Bantar Kota Jambi dengan mengajak warga Kampung Bantar untuk menanam komoditi capai guna mengendalikan inflasi. Program ini diikuti oleh 50 RT di Kota Jambi. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Kampung Bantar Kota Jambi